Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Talab al-ilm Faridatun ala kulli muslim Wa qal Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa'allama Amma ba'd Alhamdulillah Pada kesempatan pagi hari ini Kita bersama Khususnya Para siswi Al-Win dan Islami School Yang tidak kalah Pentingnya adalah yang saya hormati Adalah para syekho Yang membimbing Anak Didik kita siswi Al-Win dan Islami School Yang juga Yang saya hormati Sekretaris dan Koordinator Markas Al-Win dan Islami School Ustazah Nurjanah Dan segenap Terkait yang Menyukseskan acara Mengambilan Mengambilan sanat Matan al-Jazariyah Pada pagi hari ini Semoga kita semuanya Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan rahmat Memberikan taufik dan Inayahnya Kepada kita semuanya Insya Allah pada pagi hari ini Kita akan Menyaksikan Kita akan Mendengarkan Ujian Sanat Matan al-Jazariyah Gelombang 1 Yang insya Allah pada Hari ini Kita mulai dari siswa SMP Dan Pastinya SMA SMP SMA Dan pastinya Pengambilan Matan Pengambilan sanat Matan al-Jazariyah Adalah bukan Bukan hal yang Sia-sia tidak Tetapi Matan al-Jazariyah Adalah termasuk Matan Atau bait Tentang Ilmu Tajwid Yang disana ada Makhorijul Khuruf Dan lain sebagainya Tentunya Selain kita menghafal Kita harus mengerti Apa yang ada pada Matan tersebut Maka Ilmu Matan al-Jazariyah Adalah Ilmu Kunci Atau ilmu Alat Bagi kita yang ingin Belajar Bagi kita yang ingin Al-Quran kita Menjadi lebih baik Dan lebih bagus Dan semoga Ananda semuanya Bisa mengikuti Acara ini Dengan Saksama Dan Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan Pertolongan Kepada kita Dan menjadikan Ilmu kita Bermanfaat Pastinya Kita menghafal Mata al-Jazariyah Tidak hanya Menghafal Mengerti dan Mempraktekan Dalam Membaca Al-Quran Dengan ini Anda mewakili Direktur Pendidikan Al-Widahan Islamic School 1 Gading Serpong Membuka acara ini Dengan Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Alhamdulillah 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 Kekeme Alhamdulillah Yelan ポke Alhamdulillah Sebut Seki Teras EtPer Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukran kepada Syekho Iman Jazakillahu khairan barakallahu fiki Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Anak-anakku yang dirahmati Alhamdulillah Para umahat yang Tengah hadir menyaksikan Acara tasmi pengambilan Ijazah bersanat Matan Jazariah Para ustazah yang juga Hadir pada kegiatan Acara ini Para Syekho yang Alhamdulillah Siap untuk Mengunci Ananda Dalam program tasmi Matan Jazariah InsyaAllah akan Dihafal oleh siswi SMA Al-Wildan yang akan mengikuti Pada peserta gelombang pertama ini secara Ghaiban Yaitu dihafal seluruh keseluruhan Dari semua Matan Jazariah Dari Al-Muqaddimah Sampai Al-Khwatimah Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Pada pagi hari yang berbahagia ini Kita Diberikan kemudahan Diberikan kesehatan Semoga kita semua Senantiasa bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Atas nikmat-nikmat Yang telah banyak Diberikan kepada kita semua Pada hari ini Kami sampaikan Para Syekho Yang mengajar Di Awil dan Islamic School Akhwat Para Ustazah Pengampu Guru Halakwa Al-Quran Awil dan Islamic School Akhwat Khususnya Di program TIC Markas Sangat berbangga Dan sangat berbahagia Atas selesainya Dawrah Matan Jazariyah Yang selama ini Sudah diajarkan Oleh Syekho Iman Al-Qadiri Alhamdulillahi Barakallahu Jizakunallahu khairan Barakallahu Fikum Dengan demikian Berakhirnya Acara Dawrah Matan Jazariyah Yang sudah kita laksanakan Pada kegiatan Acara Yang setiap pagi Dilakukan Pada sesi Dawrah Tahsin Setiap pukul 07.20 sampai 8 Selama Kegiatan Belajar Pada zaman pandemi Corona ini Dengan Programnya itu Selama 1 tahun Pada akhirnya Di sini Kami mengumumkan Bahwasannya Yang mengikuti Program Acara Dawrah Bersanat Matan Jazariyah Ini diikuti oleh Siswi SMP Dan SMA Dari kelas 9 Sampai kelas 12 Yang mana Jumlah siswi SMP Berjumlah Sekitar 40 siswi Dan siswi SMA Kelas 12 Berjumlah Sekitar 32 Dan juga Diikuti oleh Siswi markas Yang sekarang Berada Di kelas 11 Yang lama Oleh karena itu Yang mengikuti Peserta Dawrah Matan Jazariyah Bersama Syekh Hoiman Yang dilaksanakan Setiap harinya Pada jam KBM markas Berjumlah Sekitar 75 Peserta Dan insyaallah Mudah-mudahan Anda semua Dapat Mengikuti Program Tasmi Bersanat Matan Jazariyah Ini Yang mudah-mudahan Akan mendapatkan Ijazah Bersertifikat Bersanat Dari para Syekh Hoiman Dan mudah-mudahan Ilmu ini Bisa Dimanfaatkan Oleh Antunna semua Ketika kalian Nanti akan menjadi Umahat Akan menjadi Guru pengajar Al-Quran khususnya Insyaallah Baru Wafiqum Untuk gelombang Pertama Yang kita laksanakan Pada hari ini Dari Hari Selasa Sampai hari Jumat Jumat Yang hari ini Kita laksanakan Yaitu offline Berada di Musallah Bidar Al-Wildan Islami School Yang langsung Para umahat Saksikan Dan juga Para ustazah Wali murid Menyaksikannya Pada hari ini Yaitu yang hadir Di sini adalah Ujian offline Sekitar 6 peserta Dari siswi Kelas 10 11 Dan 12 Untuk Kegiatan besok Adalah ujian Juga bersanat Yang akan dilaksanakan Secara online Yang insyaallah Langsung Dengan pengujinya Yaitu Syekh Khairi Al-Qadi Dan Syekh Iman Al-Qadiri Perlu kami Sampaikan Bahwasannya Tujuan Mempelajari Matan Jazariyah Yaitu Agar semua siswi Yang belajar Al-Quran Mampu Mengetahui Bagaimana Cara mengucapkan Mokharijul huruf Dan sifatul huruf Dan mengetahui Hukum-hukum Tajwid Sehingga Siswi Mampu Membaca Al-Quran Dengan baik Dan benar Kemudian Yang kedua Manfaat dari Mempelajari Matan Jazariyah Menghafalnya adalah Mampu Menguatkan Hafalan Siswi Yang ingin Menghafalkan Al-Quran 30 Juz Dan menumbuhkan Kecerdasan Sehingga Mampu Memberikan Kekuatan Hafalan Yang maksimal Dalam menghafalkan Al-Quran 30 Juz Kelebihannya Dalam mempelajari Matan Jazariyah Yaitu Siswi Mampu Menghafalkan Baik-baik Syair Yang didalamnya Berisi Yaitu Tentang Hukum-hukum Tajwid Yang mana Mampu Memberikan Itkan Agar Hafalan itu Menjadi Mut'in Dan semua Siswi Mampu Mengetahui Perbedaan Antara Makharijul Huruf Satu Yang lainnya Dan juga Sifatul Huruf Satu Dengan Yang lainnya Oleh karena itu Mudah-mudahan Dengan Adanya Pengambilan Ijazah Bersanat Matan Jazariyah Menjadi Motivasi Yang baik Menjadi Motivasi Yang tinggi Buat Para siswi Khususnya Di kelas TIC Markas Agar Bersungguh-sungguh Mencurahkan Kesungguhannya Mencurahkan Waktunya Mencurahkan Keberkahan Ilmunya Mudah-mudahan Kita semua Mendapatkan Keridoan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Khususnya Dalam menghafalkan Program-program Yang dilaksanakan Di Awudan Islami School Insya Allah Akan dibuka lagi Program Ujian Bersanat Matan Jazariyah Pada gelombang Kedua Insya Allah Karena tadi Kami sudah Sampaikan Yang mengikuti Adalah Sekitar 75 Perserta Tetapi Pada gelombang Pertama ini Diikuti Oleh sekitar 23 Peserta Kami mengucapkan Dari TAC Markas Syukuran Jazakun Allah Khairan Kepada Sheikh Khairiyah Al-Qadiri Yang berada Di sebelah Kanan saya Yang Masya Allah Sudah Mengajarkan Kepada Siswinya Kalau Sheikh Khairiyah Selama ini Mengajarkan Siswi Kelas 7 Dan kelas 10 Yang insya Allah Juga akan Ditampilkan Pada program Al-Qaeda An-Nuraniya Insya Allah Yang di sebelah Kiri saya Adalah Sheikh Iman Al-Qadiri Yang sudah Mengajarkan Program Matan Jazariah Selama ini Kepada Siswi SMP Dan SMA Mudah-mudahan Allah balas Kebaikan-kebaikannya Dan Allah Senantiasa Memberikan Kemudahan Dalam urusannya Dan Allah Juga Memberikan Pahala Yang melempah Kepada Para Sheikh Yang sudah Mengajarkan Yang sudah Mencurahkan Ilmunya Dan mencurahkan Waktunya Dengan bersungguh-sungguh Syukran Barakallahu Demikian Yang bisa Ustazah Nurjana Sampaikan Sebagai Koordinator Al-Quran Baik markas Maupun reguler Di Sekolah Awil dan Islam School Gading Serpong Mudah-mudahan Kita semua Dimudahkan Dalam acara Pengambilan Program Sanat Matan Jazaria Pada hari ini Dan mudah-mudahan Ananda semua Yang hadir Pada hari ini Dimudahkan Dalam Mengikuti Program Ujian ini Tentu Ustazah Berharap Yang harus Dilakukan Ketika maju Yaitu Nanti Memperhatikan Semua Al-Ada Makharijur huruf Kemudian Dengan suara Yang Baik Yang sudah Diajarkan Oleh para Sheikh Dan mudah-mudahan Dengan Pemberian Ijazah Sanat ini Ujiannya Bisa Bermanfaat Buat Antun Semua Syukran Jezakum Allah Khairan Kepada Semua Pimpinan Al-Wildan Dan Kepada Semua Para Sheikh Kepada Semua Para Ustazah Yang Senantiasa Memberikan Kesungguhannya Kepada Semua Siswi SMP SMA Al-Wildan Islamic School Akhirnya Saya tutup Dan Bismillahirrahmanirrahim Kita mulai Sesuai dengan Nomor urut Yang sudah Kita jadwalkan Satu siswi Akan maju Bersama Sheikh Khairyah Dan Satu siswi Lagi Akan maju Bersama Sheikh Iman Tentu Durasi Ini Ketika Membaca Dari Al-Khidimah Sampai Al-Khidimah Membutuhkan Waktu Yang lumayan Panjang Sekitar 50 Menit Untuk Satu siswi Ketika Ingin Mendapatkan Ijazah Bersanad Akhirnya Saya Akhiri Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Bilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Menzumatul Al-Muqaddimah Fima Yajibu Ala Qari Al-Qur'an Ayyya Al-Mah Min Nabi Imam Al-Huf-fad Wajh Jat Al-Qur'ah Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Ali ibn Yusuf Al-Muqaddimah Alhamdulillah Al-Fatihah 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 Al-Fatihah